Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Kian Renswe mengangkat Angelic Sword di tangannya, sinar matahari sekali lagi menyinari dirinya. Pada saat yang sama, Angelic Raymond milik Kian Renswe menjadi cerah, dengan panik menyerap True Sunfire. Pada baju besi emas yang awalnya cemerlang, setiap pola menjadi cerah, menjadi emas murni yang berkilauan, cahaya mengalir, seolah-olah lahar mengalir di atasnya. Cahaya ilahi berkedip-kedip di mata Kian Renswe, tatapannya tertuju ke tanah. Saat berikutnya, dia melesat ke tanah seperti bintang jatuh. Dengan suara robekan ringan, seolah-olah dia tidak menemui perlawanan apapun, Kian Renswe langsung menembus tanah, menghilang. Di mana dia masuk, dia meninggalkan lubang berdiameter kurang dari satu meter. Tepi lubang itu seperti lubang yang pernah dibuat oleh pedang matahari suci sebelumnya, meleleh dalam cahaya emas murni. Kian Renswe memang orang yang berani dan terampil. Cara dia memilih untuk mengejar Tang San sangat sombong. Dia telah menggunakan solar truf lame dan kekuatan Dewa Malaikatnya untuk meningkatkan suhu persenjataan Dewa Malaikat ke tingkat yang menakutkan. Kemanapun dia lewat, tanah meleleh. Dia telah mengebor tanah dan mulai mengejar Tang San. Tanpa diragukan lagi, metode Kian Renswe menghabiskan jauh lebih banyak energi daripada Tang San. Tang San mengendalikan kekuatan bumi, sementara dia langsung menghancurkannya, dan tekanan serta perlawanan yang dia alami jauh lebih besar daripada Tang San. Namun, Dewa Malaikat dalam keadaan sempurna masih jauh lebih kuat dari Tang San. Kecepatan pemulihan kekuatan suci-nya juga jauh melampaui kekuatan roh Tang San. Tentu saja, berada di bawah tanah akan sangat menghambat Kian Renswe, sangat melemahkan kekuatannya. Tapi, dia masih Dewa Malaikat yang menakutkan. Dikelilingi oleh True Sun Fire, dia praktis langsung menutup jarak antara dia dan Tang San. Persetan, itu berhasil juga? Tidak peduli seberapa tenangnya dia, ketika Tang San merasakan bagaimana Kian Renswe mendekatinya dari belakang, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Kekuatan mentalnya benar-benar ditekan di bawah tanah, dan saat ini dia mengandalkan perpaduan kekuatan mentalnya dan kekuatan bumi untuk merasakan pengejaran Kian Renswe. Kecepatan yang mencengangkan dan fluktuasi energi yang membara itu telah memberi tahu Tang San metode apa yang digunakan Kian Renswe. Awalnya kekuatan spiritual Tang San menyatu dengan kekuatan bumi hanya untuk merasakan dari mana serangan Kian Renswe berasal, untuk membuatnya lebih mudah dihindari. Sekarang itu menjadi matanya lagi. Disinilah Kian Sui dibatasi di bawah tanah. Jika di luar, kekuatan spiritual Tang San tidak akan berguna sama sekali. Jika mereka datang, biarlah. Saya mungkin tidak memiliki kesempatan di permukaan, tetapi mungkin berbeda di bawah tanah. Dengan senyum dingin di wajahnya, Tang San mempercepat dan masuk lebih dalam ke bawah tanah. Metodenya tidak diragukan lagi merugikan orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri. Semakin dalam dia pergi, semakin besar tekanan pada tubuhnya. Bumi tidak seperti air laut. Tekanan kuatnya luar biasa. Tempat-tempat yang dilewati tubuhnya akan segera runtuh, dan saat tubuhnya semakin dalam, tekanan dari bumi akan menjadi semakin kuat. Mengandalkan kekuatan bumi untuk mengendalikan lingkungan, untuk saat ini kecepatan Tang San tidak terpengaruh. Tapi tanpa diragukan lagi, semakin dalam dia pergi, semakin cepat kekuatan rohnya dikonsumsi. Tang San sekarang berpikir dengan sangat jernih. Dia ingin bersaing dalam konsumsi dengan Kian Rensui. Tidak peduli apapun, menggunakan api matahari untuk menerobos tanah dengan paksa, konsumsi Kian Rensui jauh lebih besar daripada konsumsinya. Semakin dalam dia pergi, semakin cepat konsumsinya akan meningkat. Karena bumi terus-menerus menekan, nyala mataharinya perlu terus-menerus mencairkan tanah ini. Semakin dalam dia pergi, semakin cepat tekanannya, dan semakin banyak tanah yang dia butuhkan untuk mencair. Selain itu, semakin dalam tekanannya, semakin besar konsumsi untuk Tang San, dan untuk Kian Rensui lebih banyak secara eksponensial. Setidaknya mengandalkan kontrol gravitasi dan kekuatan bumi, kecepatan Tang San tidak akan terpengaruh untuk saat ini, tetapi kecepatan Kian Rensui pasti akan terpengaruh. Tentu saja, metode Tang San juga sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Jika kekuatan rohnya habis, dia tidak akan bisa mendukung kendali kekuatan bumi. Kemudian, tanpa diragukan lagi, dia akan segera terjepit jauh di bawah tanah, tanpa kesempatan untuk bertahan hidup. Segera, penyelaman jauh Tang San menunjukkan efeknya. Ketika dia terjun sekitar 1 km ke tanah, Kian Rensui sudah berada kurang dari 200 meter darinya. Tapi kecepatan Kian Rensui sudah turun saat ini. Ini bukan semata-mata karena kedalamannya, tetapi yang lebih penting karena nyala api sejati matahari yang diambil Kian Rensui dari sinar matahari telah habis. Rencana awalnya adalah mengandalkan kekuatan nyala matahari yang sebenarnya untuk langsung mengisi daya di bawah tanah dan melancarkan serangan fatal ke Tang San. Tapi kecepatan bawah tanah Tang San jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Setelah tiba-tiba menyelam, dia tidak bisa langsung mendekati Tang San. Menyerang di bawah tanah tidak seperti menyerang di luar. Bahkan dengan kekuatan level dewanya, mustahil untuk meluncurkan serangan area yang luas. Karena serangan area yang luas mungkin dapat mengejar Tang San dalam sekejap, tetapi tanah dan bebatuan di atasnya akan segera menekan, membantu Tang San melarutkan kekuatan serangannya. Akibatnya, Kian Rensui hanya bisa melakukan serangan target tunggal, mengurangi area serangan sebanyak mungkin untuk memastikan kekuatan serangan yang cukup. Dan seperti ini, Tang San secara alami memiliki kesempatan untuk mengelak. Tidak dalam jarak tertentu, selama dia diberi ruang yang cukup. Akan sangat sulit bagi Kian Rensui untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Lagi pula, dengan Sagot Triden di tangan, mengandalkan kekuatan murni Sagot. Tang San masih bisa menghindari dikunci oleh indera ilahi Kian Rensui di bawah tanah. Sekarang setelah api matahari yang sebenarnya habis, Kian Rensui harus mengandalkan kekuatan suci malaikatnya untuk menerobos tanah dan bebatuan untuk mengejar. Kecepatannya secara alami agak menurun. Meskipun dia masih sedikit lebih cepat dari Tang San, itu tidak terlalu banyak. Kian Rensui sudah agak kesal. Tanah dan bebatuan ini tidak bisa menjadi ancaman baginya. Bahkan jika terkubur di bawah tanah, dia tidak perlu khawatir mati seperti Tang San. Vitalitas tingkat dewanya yang luar biasa sudah cukup untuk membuatnya tidak bernapas untuk waktu yang sangat lama. Mengandalkan perlindungan dari Secret Angelic Armor, dia bahkan bisa merangkak keluar. Namun, pengejaran yang terus-menerus melelahkan dan kuat ini membuatnya sangat tertekan. Kelicikan Tang San benar-benar memusingkan. Masih ada 200 meter. Tang San mempercepat dengan seluruh kekuatannya. Dia tahu bahwa Kian Rensui akan menyusul. Selama dia berada dalam jarak 100 meter darinya, mengandalkan kekuatan tingkat dewa yang tangguh, mustahil untuk langsung membunuhnya. Dihadapkan dengan krisis hidup dan mati, Tang San juga berusaha sekuat tenaga. Mengabaikan konsumsi kekuatan roh yang meningkat dari kekuatan bumi, dia terjun dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama dia makan beberapa sosis pemulihan besar untuk memulihkan kekuatan rohnya yang dikonsumsi. The Mysterious Heaven Skill seperti pusaran air raksasa, berputar dengan cepat di dalam tubuhnya. Kekuatan kontrol bumi dan gravitasi ditampilkan sepenuhnya. Tang San masih memiliki keuntungan dalam menyelam. Itulah berat Hautian Hammer dan Sago Triden di tangannya. Palu Hautian tidak menggunakan avatar roh, dan beratnya masih tidak diperhitungkan. Tapi berat 108.000 Jin Sago Triden membuatnya sehingga selama dia menembus tanah, dia pada dasarnya tidak perlu mengendalikan tubuhnya untuk menyelam dengan cepat. Jarak antara keduanya dengan sangat cepat dipersingkat menjadi 180 meter. Dan saat ini, Tang San telah membawa Kian Rensue ke tempat 1.200 meter di atas tanah. Ini sudah menjadi kedalaman yang pada dasarnya tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Tekanan bumi semakin kuat dan kuat, dan semakin banyak batu dan tanah bercampur menjadi satu, membuat kecepatan mereka menembus tanah terus menurun. Tiba-tiba, hati Tang San berkedut, seolah memikirkan sesuatu, ekspresinya langsung berubah aneh. Cahaya cincin roh pertama di Palu Hautian tiba-tiba menghilang. Kontrol gravitasi dan kekuatan bumi juga ditarik pada saat bersamaan. Tubuhnya segera berhenti di kedalaman bumi. Kian Rensue mengejar tidak jauh sangat gembira. Kecepatannya awalnya lebih cepat daripada kecepatan Tang San, dan indera ilahinya jelas merasakan jeda Tang San. Jarak antara keduanya praktis langsung tertutup dalam jarak 100 meter. Akhirnya dalam posisi untuk menyerang, Kian Rensue secara alami tidak akan ragu sedikitpun. Underground benar-benar melelahkan, dan kekuatan sucinya tidak bisa mengimbangi. Secret Angelic Sword di tangannya menunjuk ke depan, desain dekoratif pada Angelic Raymond miliknya secara bersamaan meletus dengan cahaya yang kuat. Keenam sayap yang sebelumnya ditarik di belakangnya langsung menyebar. Meskipun ini akan langsung membuatnya menahan lebih banyak tekanan bumi, untuk sepenuhnya menampilkan kekuatan serangannya, dia tidak peduli. Cahaya kemasan yang intens langsung mengembun menjadi nyala api kemasan yang sangat besar. Pada saat ini, dengan Kian Rensue sebagai pusatnya, semua tanah dalam diameter 5 meter menghilang dalam nyala api kemasan. Tekanan besar 1200 meter di bawah tanah juga tidak dapat memasuki kisaran ini. Di sekitar Kian Rensue, seolah-olah roda cahaya kemasan yang menyilaukan telah muncul. Pedang malaikat suci di tangannya menunjuk ke depan, semua energi langsung mengembun pada bilahnya. Pergelangan tangan Kian Rensue bergetar ringan, berayun empat kali berturut-turut. Empat garis cahaya kemasan berselang-seling di udara, langsung menembus bumi, langsung mengejar Tang San di depan. Tapi Tang San yang berhenti sekarang sudah berbalik di bumi, mengayunkan palu hautian di tangan kirinya, menjaga di depan dadanya. Cincin arwah ke-8 di palu hautian langsung menyala, lapisan cahaya merah intens berguling ke belakang, benar-benar membungkus tubuhnya di dalam. Cahaya merah itu seperti substansi, mengembun menjadi sesuatu seperti karapas yang menutupi seluruh tubuhnya, hanya menempel di dekat kulitnya. Itu tidak terlihat seperti pertahanan bentuk energi, melainkan seperti pertahanan fisik. Pada saat yang sama, Tang San mengangkat tangan kanannya. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan bumi untuk membantunya mengendalikan bumi di sekitarnya, dia masih memiliki kekuatan roh, dan bergerak bukanlah masalah. Sagot Triden berkilauan dengan cahaya kemasan. Pada saat ini, Tang San juga mengerahkan seluruh kekuatannya, cahaya Sagot dengan panik mengalir ke Sagot Triden, pergelangan tangannya terus bergetar, cincin cahaya kemasan satu demi satu berubah dari bila utama Sagot Triden. Membentuk sembilan cincin cahaya emas di depan Tang San, itu adalah pertahanan dari Unfixed Storm. Rais Las mencapai Tang San dalam sekejap, dan sembilan lapisan pertahanan Unfixed Storm dipatahkan dalam sekejap oleh Rais Las yang menakutkan itu. Namun, orang dapat dengan jelas melihat bahwa setiap kali Rais Las memecahkan badai yang tidak ditetapkan, kekuatan serangannya akan agak melemah. Pada saat sembilan Unfixed Storm benar-benar hancur, kekuatan serangannya sudah kurang dari setengah dari sebelumnya. Tetapi pada saat ini, Tang San sudah berbalik, menggunakan punggungnya untuk menghadapi kekuatan serangan yang tersisa. Delapan tombak laba-laba terlipat rapi di punggungnya, dan di luar delapan tombak laba-laba adalah kemampuan roh yang dilepaskan oleh cincin roh kedelapan di palu hautian milik Tang San. Di tengah ledakan keras, seluruh bumi bergetar hebat. Jika ada seseorang di tanah saat ini, mereka pasti akan mengira itu adalah gempa bumi. Tubuh Tang San seperti bola meriam yang dibombardir melalui lumpur. Dia langsung melewati lebih dari 100 meter, dan energi berbentuk karapas yang melindungi tubuhnya sekarang benar-benar hancur. Bahkan delapan spider lens tingkat dewa itu hancur sedikit demi sedikit, dan bahkan pakaian di punggung Tang San benar-benar berubah menjadi abu terbang. Namun, tubuh Tang San masih belum terluka parah. Jika Kian Renswe ada di sampingnya, dia akan dapat melihat bahwa saat ini kulit di punggung Tang San benar-benar kemasan, itulah pertahanan keseluruhan dari delapan tombak laba-laba. Setelah menembus unfixed storm, pertahanan karapas serta delapan tombak laba-laba, pada akhirnya masih belum bisa menembus pertahanan punggung Tang San. Yang dilakukannya hanyalah mengirimnya terbang, tetapi itu tidak mengakhiri hidupnya. Tang San merasakan punggungnya memanas, dan dengan suara wah, dia memuntahkan seteguk darah. Dia hanya merasa seolah-olah darah di tubuhnya terbakar, rasa sakit yang hebat hampir mencekiknya. Pada saat ini, tekad kuat Tang San terwujud. Menghadapi rasa sakit yang luar biasa itu, dia tidak ragu sedikitpun, langsung mengganti roh, mengubah palu hautian menjadi kaisar perak biru, dan terlebih lagi secara langsung meledakan cincin roh pertama kaisar perak biru. Lapisan cahaya biru kemasan yang kuat langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, energi yang sangat besar dihasilkan dengan meledakan cincin yang memenuhi tubuhnya. Dan Tang San juga menggunakan energi ini untuk langsung menyingkirkan bumi dan dengan cepat menyerbu ke depan. Menggunakan grid Sumeru Hammer memiliki banyak batasan. Jika grid Sumeru Hammer digunakan, roh tersebut tidak dapat menggunakan kemampuan roh apapun. Tapi saat biru kemasan menyelimuti seluruh tubuhnya, membuat energi internal Tang San sekali lagi melimpah, dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan Ring Detonation untuk melarutkan Angelic Divine Force yang menyerang tubuhnya, dia sekali lagi mengalihkan roh kembali ke hautian Hammer. Titik, pada saat yang sama, cincin arwah ke-6 dan ke-8 hautian Hammer menyala secara bersamaan. Lapisan Karapas sebelumnya sekali lagi muncul di Tang San, dan palu hautian di tangan Tang San setelah diselimuti oleh cincin roh ke-6 berkedip dengan lampu merah yang aneh. Ngomong-ngomong aneh, setelah diselimuti Karapas, tekanan bumi di sekitar Tang San tiba-tiba menghilang. Bahkan jika dia berada lebih dari 1.200 meter di bawah tanah, Tang San masih tidak merasakan tekanan apapun. Dia sudah memiliki perasaan ini saat pertama kali menggunakannya, dan ini juga memperkuat kepercayaan dirinya dalam semua tindakannya. Dan di sisi lain, setelah cincin arwah ke-6 menyelimuti palu hautian, Tang San dengan ringan mengayunkan palu hautian, dan tanah serta batu di depannya dengan mudah terbelah, otomatis terbelah ke samping. Kecepatan maju Tang San bahkan sedikit lebih cepat daripada saat dia menggunakan kemampuan Force of Earth dan Graffiti Control sebelumnya. Yang terpenting, meskipun menggunakan dua kemampuan roh ini menghabiskan banyak kekuatan roh, setelah menggunakannya, konsumsi terus-menerus jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Itu memungkinkan dia untuk berakselerasi tanpa rasa was-was, menyelam lebih dalam dan bahkan lebih jauh di bawah tanah. Bagaimana ini mungkin? Setelah Kian Renswe menyerang, dia langsung terjepit oleh batu dan tanah. Angelique Raymond melepaskan lapisan cahaya keemasan yang kuat, tapi itu hanya bisa menghalangi batu dan bumi tidak jauh dari tubuhnya. Dengan menyelidiki perasaan ketuhanannya, dia tentu saja tahu bahwa Tang San tidak terbunuh oleh serangannya. Namun, serangannya barusan telah menggunakan esensi sebenarnya dari Dewa Malaikat. Meskipun dia tidak berani menggunakan kemampuan Dewa Malaikat terkuat di bawah tanah yang dalam ini, menilai dari pertarungannya sebelumnya dengan Tang San, itu seharusnya cukup untuk membunuh Tang San. Apa yang paling tidak bisa dia mengerti adalah bahwa setelah terkena serangannya, Tang San tidak hanya tidak melambat, tetapi sebaliknya setelah meletus dengan energi yang sangat besar, dia maju lebih cepat dari sebelumnya. Lebih lanjut menambahkan jarak 100 meter yang dikirim oleh serangannya, jarak antara keduanya malah meningkat menjadi lebih dari 200 meter. Apalagi Qian Renshui yang tidak mengerti, nyatanya, Tang San sendiri juga tiba-tiba memikirkan cara yang lebih baik untuk bergerak di bawah tanah dalam kilasan inspirasi barusan. Ini juga mengapa dia tiba-tiba menarik kekuatan bumi dan kontrol gravitasi, dan lebih suka berhenti untuk menerima serangan Qian Renshui. Meskipun jeda sesaat itu akan memperlambat Tang San, jika dia ingin terhubung dengan cepat, dia tidak akan membiarkan Qian Renshui langsung mendekat dalam jarak 100 meter. Dia melakukannya dengan sengaja. Menggunakan kemampuan roh di bawah tanah tidak diragukan lagi beberapa kali lebih melelahkan daripada di permukaan. Tapi tidak perlu diragukan lagi bahwa kekuatannya akan berkurang karena tekanan bumi. Dan Tang San juga mengandalkan Unfixed Storm untuk melemahkan serangan Qian Renshui sebanyak mungkin. Kemudian dia menggunakan cincin roh ke-8 di hautian hammernya untuk bertahan dengan kemampuan roh 100 ribu tahun, dan 8 speeder lens tingkat dewa sebagai senjata pertahanan terakhirnya. Tidak peduli apa, dia tidak percaya Qian Renshui bisa membunuhnya dalam satu serangan. Fakta membuktikan bahwa tebakan Tang San sepenuhnya benar. Ketika dia menerima serangan itu, badai yang tidak diperbaiki seagot Riden memiliki efek terbesar, tetapi yang terpenting kedua bukanlah delapan tombak laba-laba yang hancur, melainkan kemampuan rohnya yang kedelapan. Setelah Tang San membunuh ketiga kaisar semut 15 ton bersaudara, dia secara keseluruhan memperoleh cincin roh 300 ribu tahun, yang diatur di posisi ke-6, ke-7 dan ke-8 dari palu hautian miliknya. Di antara mereka, selain spirit avatar, cincin roh ke-7 masih memberinya kemampuan roh, dan cincin roh ke-6 secara alami memberinya dua kemampuan roh. Namun, yang paling aneh adalah cincin roh ke-8. Sebagai cincin roh 100 ribu tahun, itu memberi Tang San hanya satu kemampuan roh. Dan dari empat kemampuan roh yang diberikan 13 ton an emperor bersaudara kepada Tang San, tidak ada satupun yang diulang. Kemampuan roh cincin roh ke-8 memberi Tang San disebut benteng 15 ton, kemampuan roh pertahanan murni. Awalnya ketika Tang San menemukan cincin roh ke-8 adalah kemampuan roh ini, dia merasa sangat tidak berdaya. Faktanya, dia terutama mengandalkan serangan dan kontrol, sangat sedikit waktu yang dia butuhkan untuk bertahan. Memiliki kemampuan roh pertahanan yang begitu kuat secara praktis tidak memiliki kegunaan praktis. Namun, pentingnya kemampuan roh pertahanan murni ini muncul saat dia melarikan diri demi hidupnya. Apa arti cincin roh 100 ribu tahun yang hanya memberikan satu kemampuan roh? Itu berarti satu pilihan lebih sedikit, satu kemampuan roh berkurang. Tetapi pada saat yang sama itu juga berarti bahwa kekuatan kemampuan roh tunggal ini melampaui kemampuan roh biasa selama 100 ribu tahun, setara dengan dua kemampuan roh yang digabungkan menjadi satu. Kemampuan terkuat kaisar semut 15 ton adalah tiga, kecepatan, kekuatan, dan kekuatan pertahanan. Pertahanan karapas mereka begitu kuat sehingga bahkan jika Tang San menggunakan Hautian Hammer untuk menghancurkannya, bahkan Sagot Trident tidak dapat melukai mereka tanpa menggunakan Golden Thirteen Halber. Pada akhirnya itu masih mengandalkan racun korosif yang tangguh dari Aidspeeder Lances tingkat dewa serta penekanan atribut Aidspeeder Lances pada Fifteen Ton Unemperor yang berurusan dengan ketiga orang itu. Apa yang diperoleh kemampuan roh kedelapan Hautian Hammer dari Tang San adalah kekuatan pertahanan kaisar semut 15 ton, dan terlebih lagi bahkan lebih kuat dari tiga saudara kaisar semut 15 ton pada waktu itu. Ini bukan hanya karena kekuatan roh Tang San lebih kuat dari ketiga makhluk roh itu, tetapi pada saat yang sama juga karena kemampuan roh ini telah berkembang ke tingkat 100 ribu tahun. Hanya ada perbedaan 10 ribu tahun antara 90 ribu dan 100 ribu tahun, tetapi efek sebenarnya jauh berbeda, sama seperti perbedaan antara binatang roh 90 ribu tahun dan binatang roh 100 ribu tahun. Akibatnya, setelah menggunakan kemampuan benteng 15 ton untuk bertahan, kekuatan pertahanan Tang San mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan serangan tingkat Dewa Kian Renswee, setelah menghancurkannya, kekuatannya turun drastis. Selanjutnya menambahkan pemblokiran 8 speeder lens, itu tidak bisa melukai Tang San secara serius. Ini masih bukan metode yang dipikirkan Tang San. Alasan dia memutuskan untuk mengambil serangan itu diakui karena dia ingat kemampuan pertahanan yang tangguh ini, tapi itu juga karena dia ingat kegunaan lain dari kemampuan roh Hau Tian Hamer miliknya. Apa itu kaisar semut 15 ton? Mereka adalah serangga. Mereka paling mahir membangun sarang semut di bawah tanah, tinggal di kedalaman bumi. Atribut bumi mereka bahkan lebih murni daripada titan giant AP Erming. Setidaknya Erming masih hidup di atas tanah. Dan semut 15 ton mahir bergerak di bawah tanah. Setelah Tang San melepaskan benteng 15 ton, dia segera menemukan bahwa tekanan bumi menghilang. Ini jelas merupakan karakteristik kaisar semut 15 ton yang membantunya. Dan kemampuan roh ke-6 yang dia gunakan adalah salah satu dari dua kemampuan yang diberikan oleh cincin rohnya, yang disebut Earth Unemperor Chop. Prinsipnya mirip dengan bagaimana 15 ton semut mengacungkan cakar depannya saat menerobos bumi. Kekuatan serangannya adalah garis lurus, sedikit mirip dengan Orca Evil Spirit Axe. Namun, Tang San memikirkan perbedaannya dari Orca Evil Spirit Axe. Apalagi menggunakan palu hautian, bentuknya pasti akan berbeda. Hanya fakta bahwa itu berasal dari kaisar semut 15 ton memberi Tang San petunjuk yang sangat besar. Saat ini, alasan Tang San dapat dengan cepat melakukan perjalanan di bawah tanah adalah berkat kemampuan pengeboran kaisar semut 15 ton. Menggunakan kemampuan roh ke-6 Earth Unemperor Chop untuk membuka jalan, dan kemudian mengandalkan benteng 15 ton untuk melindungi dirinya sendiri, tidak diragukan lagi bahkan lebih santai dan nyaman daripada ketika dia menggunakan kontrol kekuatan bumi dan gravitasi. Konsumsi kekuatan jiwanya juga menurun drastis. Tanpa tekanan, kecepatan pemulihan kekuatan jiwanya juga meningkat. Akibatnya, ia secara alami dapat bertahan hidup lebih lama di kedalaman bumi. Tang San mengumpan Kian Renswe untuk menyerang, dan membuat banyak persiapan. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada ditangkap dan disergap olehnya. Pada saat yang sama itu juga menghabiskan sejumlah besar kekuatan suci malaikat Kian Renswe. Dan ketika dia memilih kaisar perak biru dan bukan roh palu hautian yang dapat mengeluarkan efek terbaik dari palu sumeru besar, itu juga untuk dapat terus menggunakan kemampuan roh-roh palu hautian. Untuk dapat membuat keputusan seperti itu dalam beberapa saat, Tang San telah benar-benar meledak dengan potensinya. Sejak bertemu Kian Renswe, dia selalu berada di ambang hidup dan mati, dan tekanan besar ini secara tidak sengaja memfasilitasi kemajuan Tang San yang lebih cepat. Sekarang rencananya yang brilian berhasil, bahkan Tang San terkejut. Dia tahu bahwa kekuatannya secara keseluruhan agak meningkat di bawah tekanan Kian Renswe. Untuk makhluk apapun, jika mereka menghadapi kesulitan, mereka akan beradaptasi atau binasa. Tang San sama sekali tidak ingin binasa, oleh karena itu dia harus terus maju, terus mendekati level-level dewa itu, menggunakan semua kelebihannya untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Merasakan Tang San menyelam lebih dalam, Kian Renswe mengerutkan kening, mengejar dari belakang. Ketika dia mengejar Tang San hari ini, dia sudah mengambil keputusan. Tidak peduli kesulitan apa yang dia temui, dia tidak akan membiarkan Tang San melihat matahari besok. Padahal saat ini konsumsinya sendiri sangat besar. Namun, setelah mencapai alam tingkat dewa, kekuatan sucinya entah berapa kali lebih besar dari sebelumnya. Meskipun konsumsinya sangat besar, itu masih belum cukup untuk menghilangkan pikirannya untuk membunuh Tang San. Namun, saat mereka melanjutkan lebih dalam di bawah tanah, konsumsi kekuatan roh Tang San tetap konstan karena dua kemampuan roh kaisar semut 15 ton yang hebat, tetapi konsumsi Kian Renswe meningkat. Dia tidak peduli dengan kecepatan konsumsi divine powernya, tapi dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kecepatannya terus menurun. Jarak antara dia dan Tang San sudah semakin lambat. Saat ini jaraknya masih 160 meter dari Tang San, tapi sudah sangat sulit untuk mendekat. Apa yang membuat Kian Renswe paling marah adalah bahwa jarak ini tampaknya masih berangsur-angsur menjauh. Jika ini terus berlanjut, dia pasti tidak akan bisa membunuh Tang San sebelum Tang San memasuki laut. Dia juga tidak tahu berapa lama kekuatan roh Tang San bisa bertahan, tapi dia benar-benar tidak akan membiarkan situasi ini berlanjut. Di laut, siapa yang tahu metode apa yang masih harus dihadapi Tang San dengannya. Dia memiliki atribut cahaya dan api, dan atribut api akan secara substansial tertahan di air laut, kekuatannya sangat mungkin ditekan bahkan lebih. Tapi Tang San jelas tidak memiliki kelemahan ini dengan seagot trident. Baginya, ini malah merupakan keuntungan. Tang San dengan cepat maju. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa Kian Renswe di belakangnya telah berhenti. Sama seperti ketika dia berhenti sebelumnya, sangat tiba-tiba. Awalnya Kian Renswe berhenti untuk membiarkan Tang San berpisah seharusnya membuat Tang San bersemangat. Tetapi yang sebenarnya dia rasakan adalah jantungnya berkontraksi dengan keras, samar-samar memiliki firasat buruk. Sebagai kekuatan tingkat dewa, Kian Renswe benar-benar tidak akan menghabiskan kekuatan sucinya begitu cepat. Padahal mereka sudah berada 1.500 meter di bawah tanah. Tapi, dia benar-benar tidak akan menyerah mengejarnya dengan mudah. Hanya ada satu kemungkinan baginya untuk berhenti, dia akan melepaskan beberapa kemampuan ilahi. Tapi tidak peduli apa, saat ini Tang San tidak punya pilihan, dia hanya bisa melaju dengan seluruh kekuatannya. Dengan 15 Jun rampat untuk mendukung pertahanannya, ditambah kemampuan beradaptasinya sendiri dan seagot trident, begitu jauh di bawah tanah, Tang San yakin dia tidak akan langsung dibunuh oleh Kian Renswe. Kian Renswe benar-benar berhenti, mengambang di kedalaman bumi. Api kemasan yang kuat sekali lagi muncul di sekelilingnya, sekali lagi menyingkirkan bumi. Keenam sayap di punggungnya terbentang, lapisan demi lapisan cahaya kemasan yang intens meletus dari pakaian malaikat dan sayap malaikat. Kian Renswe berteriak dari bawah tanah, mengangkat pedang malaikat suci tinggi-tinggi. Hantu dari tubuh utamanya melintas di belakangnya, langsung mengalir ke pedang malaikat suci. Saat berikutnya, cahaya kemasan yang kuat meledak dari pedang malaikat suci. Di mana cahaya kemasan mencapai, bumi dalam diameter 1 meter langsung meleleh. Sinar emas yang kuat itu benar-benar menembus bumi, melesat ke permukaan. Apa yang dia lakukan? Kian Renswe dengan sangat cepat memberikan jawabannya. Kekuatan mengerikan tingkat dewa tidak diragukan lagi terwujud pada saat ini. Sinar emas sombong dan tidak masuk akal itu sebenarnya langsung menembus 1.500 meter, dengan paksa menembus tanah, menembak langsung ke langit. Kian Renswe sebenarnya membuat terowongan di bawah tanah begitu saja, membiarkannya melihat langit lagi. Saat terowongan muncul, tekanan dari atas segera menghilang. Meski hanya berdiameter 1 meter, Kian Renswe sudah cukup untuk berdiri di sana. Dengan hilangnya tekanan, kekuatan ilahi Kian Renswe segera pulih dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Kemampuan pemulihan kekuatan tingkat dewa bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh guru jiwa manusia. Hanya dalam tiga tarikan napas dalam, Kian Renswe telah memulihkan setengah dari kekuatan suci yang telah dia konsumsi. Tapi ini masih bukan karena dia menerobos tanah. Bahkan jika dia tidak menggunakan metode ini untuk pulih, kekuatan suci-nya masih bisa mendukung pertarungannya di bawah tanah untuk waktu yang sangat lama. Dia masih memiliki alasan yang lebih penting untuk melakukan ini. Langit kembali gelap, karena sinar matahari hanya bisa menyelimuti diameter 1 meter. Api matahari sejati yang terik mengalir turun dari diameter 1 meter itu. Untuk True Sun Fire, dengan terowongan ini dan daya tarik Sekret Angelic Sword, jarak ini pada dasarnya bukanlah masalah. Warna emas murni langsung menyebar ke seluruh tubuh Kian Renswe. Kali ini, dia tidak hanya menggunakan pedang malaikat suci untuk menarik api matahari sejati, di saat yang sama dia juga menggunakan properti pakaian malaikat. Seluruh tubuhnya seperti sungai yang mengalir ke laut, secara paksa menyerap energi yang terkandung dalam api matahari sejati. Lambat lahun, pakaian malaikat di tubuhnya benar-benar berubah menjadi merah sepenuhnya. Bahkan rambutnya yang panjang diwarnai dengan warna yang sama. Dua api tampak menyala di matanya yang indah. Kian Renswe mendengus dingin, Tang San, mari kita lihat kemana kamu bisa lari kali ini. Siluet merah tua meninggalkan bayangan ilusi saat langsung tercetak di tanah. Api matahari sejati yang intens langsung meletus, dan kecepatan Kian Renswe setidaknya tiga kali lebih cepat dari sebelumnya. Itu seperti meteor yang berkobar muncul jauh di bawah tanah, dengan panik mengejar Tang San. Jarak 3000 meter ditutup dalam sekejap. Benar-benar marah, Kian Renswe telah benar-benar meletus dengan kekuatan sebenarnya dari Dewa Malaikat. Bahkan jauh di bawah tanah, dia masih ingin membuktikan bahwa kekuatannya jauh melampaui Tang San, dan juga menghancurkannya sepenuhnya. Kian Renswe membutuhkan waktu 8 detik untuk mengumpulkan kekuatan. Dalam 8 detik ini, Tang San sudah berjarak 3000 meter. Jauh di bawah tanah, kekuatan mentalnya tidak dapat menyebar terlalu jauh, dan lebih jauh menambahkan bahwa dia tidak memiliki kekuatan bumi untuk membantunya, dia telah kehilangan jejak Kian Renswe. Pada saat ini, Tang San bahkan menebak, mungkinkah Kian Renswe benar-benar akan melepaskannya? Tapi, saat berikutnya, perasaan bahaya yang kuat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Tang San bereaksi hampir secara naluriah, membuat pilihan yang paling tepat. Merek Saagot Trident di dahinya menyala, langsung terhubung dengan Saagot's Heart. Kemampuan Roh Saagot's Heart, Fast Siragging Wave, langsung berubah menjadi riak biru yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, Tang San juga langsung mengalihkan semangatnya kembali ke keadaan Kaisar Perak Biru. Tanpa ragu sedikit pun, dia meledakan semua delapan cincin roh Kaisar Perak Biru yang tersisa. Hanya ini yang bisa dilakukan Tang San sekarang. Karena ketakutan di dalam hatinya, ketakutan yang bahkan membuat Saagot Trident gemetar membuatnya tahu bahwa hidupnya kemungkinan besar akan berakhir di sini. Oleh karena itu, pada saat ini dia pada dasarnya tidak berani menahan sedikitpun, benar-benar meletus dengan kekuatan yang bisa dia tunjukkan. Hong, cahaya biru kemasan langsung menyelimuti tubuh Tang San. Kehilangan dukungan dari dua kemampuan roh besar, Hau Tian Hammer, kecepatan bawah tanah Tang San juga segera melambat. Pada saat ini, tubuh Tang San sudah benar-benar berubah menjadi biru kemasan. Meledakkan delapan cincin roh secara bersamaan, bahkan leluhur sekte Hau Tian yang menciptakan palu sumeru besar belum pernah mencobanya. Tetapi pada saat ini, Tang San tidak punya pilihan selain mencoba. Jika tidak, dia pada dasarnya tidak akan merasa sedikit aman. Dan pada saat yang sama ketika energi meledak, dia benar-benar menuangkan energi yang hampir panik ini ke Saagot Trident miliknya. Pada saat inilah cahaya merah yang sangat menakutkan muncul di sekitar Tang San, seperti lubang hitam yang mampu menelan segalanya, membuka mulutnya yang jahat.